Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Dinasik MD Update. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pedagang keliling sedang salat di emperan viral di media sosial. Aksi pedagang tersebut menyita perhatian publik terlihat saat ia sedang melakukan gerakan sujud dalam salatnya. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram Trending Youtube Sabtu 23 2021, tampak seorang pedagang keliling sedang menjalankan ibadah salat, aksinya merekam oleh seorang pengendara yang kebetulan melintas. Pengendara tersebut mengaku penasaran dengan apa yang dilakukan pedagang tersebut, ia akhirnya memperhentikan mobilnya dan merekam apa yang terjadi di hadapannya. Ia merekam dalam mobil, seorang pedagang keliling sedang salat di emperan rumah, tampak pula sebuah gerobak paksu diparkir di depan situ. Penasaran apa yang dilakukan bapak ini, tulis pengendara itu? Jadi saya hentikan mobil, tulisnya lagi. Pengendaranya yang merekam video tersebut menyadari bahwa sang pedagang melakukan gerakan sujud yang cukup lama dari biasanya. Sujudnya lama banget, lanjutnya. Pengendara yang merekam video itu mengaku merasa sedih jika melihat pedagang sepi pembeli, ia mengaku sangat tahu bagaimana rasanya karena ia juga seorang pedagang. Paling sedih kalau jualan gak ada yang beli, saya juga pedagang. I feel like it, tulisnya lagi. Masih sujud, saya malu dengan semangat beliau tamparan. Dan lanjutnya dalam video itu, ternyata jualan pakso. Pakso Raffi, mungkin nama anaknya. Kita lariskan yuk, danau kerinci, soo jajar, malang, lanjutnya lagi. Komentar warganet, melihat video tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam komentar. Sebagian besar dari mereka mendoakan agar pedagang itu laris dan banyak rezeki. Semoga dilancarkan rezekinya, papanya, diparingi sehat, walafiat, amin. Tulis warganet dengan akun Novi Duyuno. Sehat selalu, papa, dan selalu lancar rezekinya, tulis warganet dengan akun Yolanda. Sehat selalu, ya, papa, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya, tulis warganet akun trending YouTube. Pakso nya enak, kak, saya pernah makan soalnya, tulis warganet dengan akun Marceliner.